METRUMS RADIO METRUMS RADIO MEDIATER INTEGRASI KAU MUDA METRUMS RADIO MEDIATER INTEGRASI KAU MUDA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke podcast saya Ivan Fadil Gunawan di pembahasan kali ini saya akan membahas soal genre KAUT ROCK mungkin para sobat penontonan belum ada yang tahu tentang genre ini, mari kita ke pembahasan lagi langsung kata KAUT ROCK awalnya merupakan lucu yang ciptakan pada awal tahun 1970-an oleh majalah musik dari Inggris, yakni Melody Maker yang membuat band-band eksperimental asal Jerman mendapat pengikut antusias dan secara ironis menjadi penelus yang memelihara musik tersebut istilah ini merupakan turunan dari cercahan etnis Jerman dan penggunaannya oleh pewarta musik terinspirasi oleh lagu ciptaan Amondul dari album Skadelic Underground dengan judul Mamadul und ihr Saurkaut Band yang biasa disebut Amondul dan Saurkaut Band memulai Seperti yang sering terjadi pada tiap kegiatan pelebalan musik, beberapa dari band-band tersebut berharap untuk melihat diri mereka dikucilkan dan menjauhkan diri dari istilah istilah ini memenimbulkan masalah karena adanya perbedaan pendapat dari tiap seniman mengenai pelebalan pada musik mereka selama beberapa dekade Kautrop telah dihargai terutama di luar negeri sebagai kontribusi asli Jerman pertama untuk budaya pop internasional dan tokoh-tokoh berpengaruhnya telah dilakui sebagai musik hebat di Jerman di sisi lain baru dalam beberapa tahun terakhir ini orang-orang benar telah terbiasa dengan musik dimainkan oleh Amondul, Cannes, Vos, Cluster, atau Neu pada tahun 1960-an wow tulis-tulis Jerman Thomas Winkler dalam artikelnya The Rehabilitation of a Green Bay hanya dengan munculnya varietas musik rock yang lebih eksperimental untuk ekspresi yang lebih independen muncul di Republik Federal BN Komunar, Munic Amondul, dan Perpecahan Amondul II memperluas bahasa formal dari tahun 1968 untuk memasukkan kelasis suara dan paduan suara gereja, grup BN Agitas gratis dan Ashera tempel bereksperimen dengan format lagu terbuka dan generator yang suara elektronik yang terakhir menjadi perangkat gaya yang menentukan dalam tren musik heterogen yang segera juga diperhatikan di Inggris Raya dan dimasukkan di bawah istilah Coutrop selain Berlin dimana pusat avant-garde elektronik memantapkan dirinya dengan Tangerine Dream Cluster dan Klaus Schulz Rennland khususnya menjadi inti musik pop Jerman progresif di Koloknik Kemp Printed di sekitar siswa Stockhausen Holger Kuskai dan Irmian Smith membebaskan musik rock di belenggu struktur lagu klasik menimbulkan sensasi internasional dengan improvisasi kolektif berirama yang lebih berpengaruh adalah Kraftwerk dan Dusseldorf mungkin Ben Jerman paling terkenal di dunia pada tahun-tahun awal grup yang dikembangkan di bawah rough yang dilatih secara klasik mirip dengan Kautrop Buter yang dibebaskan secara resmi dan Florian Schneider S. LeBan menciptakan Konglomerasi Revolusioner Melodi Senseizer Sederhana teks yang dinyalikan dengan suara robot dan ketukan sequencer dari kata umpatan menjadi segel kualitas-kualitas inilah yang memastikan bahwa Radiohead mengcover lagu-lagu Ken dan Neil band-band Inggris yang sedang menaik dulu seperti Horrors atau Kasabian mengungkapkan diri mereka sebagai penggemar Kautrop dan Inggris Surat Kebahagiaan Guardian menyebut Kautrop sebuah sebagai pengaruh pop jujur yang dinilai Tangerine Dream adalah satu band Kautrop paling sukses secara internasional mungkin segitu aja pembahasan dari genre Kautrop semoga sebuah metronom terhibur dan mungkin jadi tau apa sih genre Kautrop itu udah sekian aja udah pake saya Mas Badel sekian dan terima kasih bye metrums radio media terintegrasi kaum muda terima kasih��幕 HP Terima kasih hati